Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Burhanuddin Mujtabah kali ini kita akan coba membahas masalah depth of field atau ruang ketajaman ya orang sering menganggap bahwa foto yang belakangnya blur itu dianggap memiliki daya pikat tersendiri juga dianggap yang memotret lebih pro karena model yang biasanya difoto dengan dop yang sempit atau yang belakangnya bokeh itu terkesan yang melihat objeknya akan terlihat lebih nyata lebih detail dan lebih bagus ruang tajam atau depth of field ini adalah sebuah ruang yang tampak jelas di sekitar titik fokus jadi dalam teknik fotografi ruang ketajaman itu dapat diatur menjadi lebar atau menjadi sempit nah seperti ini ya contoh kalau kita perhatikan bagar ada yang tampak buram ini komposisi pola masih ingat mungkin yang di depan paling depan sekali tampak buram yang di belakang juga tampak buram jadi depth of field itu yang disebut bokeh tadi bisa terjadi di depan objek atau yang di belakang objek yang kita fokus kita juga perhatikan ini bagaimana yang di depan sebagai foreground ini monyet bisa begitu blur ya buram juga di belakangnya ini juga yang di belakangnya blur nya sangat kuat sekali sehingga hampir tidak bisa dikenali siapa yang berdiri yang berbaris di belakang anak kecil ini ini juga sama ini foreground nya ya kalau background nya kita tidak bisa keliatan sebetapa blur nya karena background nya adalah langit yang langit disini flat sekali jadi sebenarnya tanpa di blur kan pun langit tidak akan terasa blur karena warnanya flat ini juga kursi-kursi di bagian depan buram juga yang di belakang slide ini juga ada bunga juga sama yang di depan tajam yang di belakang buram pelari ini juga sama lihat garis yang di depan ya buram karena fokus utamanya itu di pelarinya di objek utamanya kalau kita masih ingat ini terkait dengan fokus jadi fokus itu berhubungan dengan jarak jadi kalau kita fokus di area pelari yang di depan dan yang di belakangnya ini menjadi blur buram ya bokeh ini merupakan efek yang saya bilang tadi dari lensa jadi salah satu perbedaan utama antara indera mata dan lensa kamera itu sebenarnya ada dalam ruang tajam lensa itu memiliki dop yang terbatas mata memiliki dop hampir tanpa batas jadi bermula dari keterbatasan lensa sebenarnya efek dop ini kemudian dipelajari dan dimanfaatkan mau pakai teknik atau tidak mau kita berniat atau tidak sejauh penggunaan lensa dan jarak fokus tertentu dop ini akan terjadi dalam beberapa situasi fotografer menginginkan seluruh gambar dalam yang masuk dalam foto yaitu terlihat tajam misalnya ini untuk foto-foto landscape pada situasi lain fotografer ingin memusatkan perhatian pada subjek tertentu jadi hanya subjeknya saja yang terlihat dan di sisi di luar subjek utama itu menjadi buram ini biasanya disebutnya untuk mengisolasi ruang ketajaman agar orang yang melihat subjek tersebut bisa lebih fokus tidak terganggu baik oleh background maupun foreground nah jadi kelemahan inilah yang sebenarnya dimanfaatkan fotografer untuk membuat efek foto nah dan ruang ketajamannya ini dapat diatur panjangnya jadi efek dop jadi yang membuat latar belakang sebenarnya juga latar depan itu menjadi buram itu ini sering disebut orang sebutnya bokeh bokeh ini bahasa Jepang berarti menjadi kabur digunakan untuk menyebut latar belakang atau depan yang sangat kabur pada sebuah foto jadi ini pengertiannya menjadi kabur ya tapi bukan tahanan yang kabur kalau mengacu pada kamus besar bahasa Indonesia si kabur itu punya tiga makna ya ada kabur terkait dengan sesuatu yang tidak jelas tetang mata ya ada juga kabur melarikan diri ada yang ketiga itu kabur itu kembang kelapa tapi yang kita maksud disini tentu saja kabur terhubung dengan mata kurang terang misalnya tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas atau yang tampak berkabut nah ada dalam istilah fotografi efek doff ini disebutnya selective focusing ini bahasa inggris jadi untuk menyebut sebuah foto dengan karakteristik yang menonjolkan ketajaman subjek utama jadi mementingkan subjek utama kita lihat kita lihat contohnya nah ini sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya fokus itu terhubung dengan jarak jarak antara kamera dengan subjek yang kita fokus nah kalau kita lihat ini apa ini skrup apa ya skrup yang ada di tengah ini tajam sebenarnya kalau diperhatikan bahwa barisan di kiri kanan skrup ini juga sama-sama tajam tetapi dia akan menjadi buram ketika berada pada barisan yang di belakangnya atau di depannya di belakang atau di depan dari titik fokusnya apa sih yang mempengaruhi doff itu bisa dikecilkan bisa dibesarkan dalam fotografi faktor yang mempengaruhi doff itu bisa lebih lebar atau lebih sempit itu karena tiga hal di dalam fotografi bokeh itu bisa diatur jadi faktor yang mempengaruhi doff itu ada tiga yang pertama diafragma yang kedua focal length yang ketiga jarak fokus kita coba lihat simulator ya masih ingat ada dengan simulasi di yang pernah kita bahas ya jadi doff itu pertama diafragma kita diafragma itu tapi tetap harus berhubungan dengan exposure level ya atau yang disebut dengan light meter anda harus perhatikan pada light meter nah ini yang misalnya kita pindah ya ini aperture nya 8 kecepatannya 1.60 dan ISO nya 1600 bagaimana kita coba ya oh ini masih over exposure nah yang dalam yang mempengaruhi dari doff ini pada exposure hanyalah pada aperture atau diafragma nah disini yang terjadi over 1 stop ya kalau over 1 stop berarti bukaan diafragma nya harus dikecilkan bukaan diafragma nya dikecilkan itu berarti angkanya dinaikkan dari 8 ke 11 kita geser ya nah di tengah kita foto nah ini coba lihat dari bola-bola ini sampai ke belakang ini agak tajam ya coba kita ulang kalau seandainya bagaimana pengen biar pengen tajam dari depan sampai belakang dari foreground pensil ini sampai belakang sampai dinding belakang ya kita ubah aperture angka terbesarnya berapa disini adalah 2-2 tetapi yang terjadi adalah under 2 stop artinya ada 2 kemungkinan yang diubah apakah ISO atau kecepatan kita ubah kecepatannya ya berarti diturunkan menjadi 2 stop pada kecepatan 1 per 15 ini exposure levelnya ini ada di tengah lagi kita coba foto ya apakah ini akan tajam nah hasilnya adalah dari pensil sampai dinding di belakang ini akan terlihat tajam tapi bila exposure level ini ditarik ke angka yang paling kecil nah ini terjadi over exposure ya berarti kecepatannya jangan kecepatan ya kita turunkan aja ISO nya menjadi 100 ya masih over kita naikkan kecepatannya menjadi 1 per 60 ya kita coba apa yang akan terjadi nah yang tajam hanya pesawatnya di depan dan di belakang dari titik fokus pesawat ini menjadi buram faktor yang mempengaruhi doff yang kedua adalah focal length jadi yang pertama itu perubahan diafragma kalau di dalam gambar ini ketika orangnya sama jaraknya di 10 meter ya dalam slide ini 10 meter jadi semua jarak fokusnya sama ini akan menjadi berbeda ruang ketajamannya kalau kita mengubah diafragma kalau kita coba perlihatkan fotografer yang berbaju merah menggunakan diafragma nya 2,8 maka anda perhatikan karpet warna merah ini jadi hanya bagian yang merah ini yang tajam selain yang merah ini akan menjadi buram begitu pun ketika fotografer yang berbaju biru menggunakan diafragma 8 nah pohon yang di belakangnya ini sudah kelihatan tajam sementara fotografer yang berbaju kuning dengan jarak sama modelnya 10 meter dengan diafragma 2,2 bahkan ini sampai ketajamannya 4 meter 4 meter di depan fotografer sampai tidak terbatas nah itu kalau yang diubah adalah diafragma perubahan diafragma ini dengan bukaan diafragma lebih sempit akan lebih banyak yang terlihat fokus sebaliknya dengan dibesarkan bukaan pada diafragma akan lebih sedikit latar belakang background dan latar depan dari suatu pembandangan menjadi tajam nah orang sebut ini juga sebagai aperture priority kalau sebelumnya kita belajar shutter speed priority nah ini adalah aperture priority artinya pada saat mengukur exposure kita mengutamakan aperture yang kita inginkan tentu saja setelah shutter speed nya disesuaikan nah seperti ini gambarnya jadi semakin besar bukaannya disini ditujukan dengan angka f1 ke 4 maka doff nya itu akan semakin sempit kalau f nya 22 disini bukaannya kecil sekali maka doff nya akan semakin luas selain itu ada yang disebut jarak kamera dengan subjek misalkan disini disimulasi ini seandainya disetting kameranya pada diaframa 8 dengan asumsi kita menggunakan lensa 70mm misalnya ya ketika titik fokus nya diubah artinya modelnya kita ubah pindah-pindah dari yang 1 meter coba terlihat terlihat ini apa namanya karpet warna merahnya mungkin kurang dari setengah meter yang model berbaju merah tetapi begitu modelnya dimundurkan jaraknya menjadi 5 meter nah ini doff nya yang ditunjukkan dengan karpet warna merah ini ini bisa sampai 5 meter mungkin kedepannya 1 meter kebelakangnya sampai 4 meter tetapi ketika modelnya di lebih jauh lagi dari kamera yang jaraknya 20 meter dengan diafragma yang sama dengan lensa yang sama maka doff nya ini semakin lebar sekali ini dari 9 meter sampai tidak terbatas itu jarak kamera dengan subjek nah jarak kamera dengan subjek ini makin jauh objek makin panjang ruang tajamnya jadi lensa yang difokuskan ke tempat yang tidak terhingga mempunyai ruang tajam yang tidak terhingga pula nah ini ada foto lalat ini difokus di mata tetapi sayapnya ini sudah buram padahal lalat itu kan kecil sekali ya tidak ada lalat yang sebesar kerbau misalnya ini lalat kecil sekali ini kenapa menjadi buram karena ini titik fokusnya sangat dekat sekali mungkin ini bisa 1 cm atau 2 cm menggunakan lensa makro tentunya maka ketika lensanya didekatkan sebegitu dekat dengan titik fokus dopnya makin sempit makanya sayapnya menjadi buram yang ketiga tadi ada diafragma ada jarak objek yang ketiga itu perubahan focal length perubahan focal length itu apa sih nah kalau yang kita punya kan dari kamera 18 lensanya 18-55 jadi ketika kita mengubah lensa dari 18 ke 55 itu punya dampak juga pada doffnya nah disini di simulasi ini dicontohkan kita menggunakan jarak yang sama yang 10 meter ya seperti tadi juga sama 10 meter yang diafragma kalau ini lensanya yang diubah jadi kalau lensanya 28 lensa wide ya ini ruang tajamnya yang karpet merah di model baju merah ini dari 2 meter sampai tidak terhingga tapi ketika lensanya kita putar kita gunakan lensa 70 yang dipakai oleh fotografer berwarna biru ini ruang tajamnya dari 6 meter sampai 21 meter kelihatannya begitu tetapi begitu kita menggunakan lensa tele 200 meter pada jarak model yang sama di jarak 10 meter ini ruang sempitnya semakin kecil mungkin hanya 1 meter makanya tadi ada foto olahraga yang tadi ya yang pelari itu kenapa dopnya sempit itu karena fotografernya menggunakan lensa tele lensa panjang jadi dopnya semakin sempit penggunaan focal length ini dengan menggunakan focal length semakin wide akan lebih banyak yang terlihat fokus jadi sebaliknya dengan focal yang semakin tele akan lebih sedikit yang terlihat fokus nah ini 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 pakai lensa tele ya coba kita coba menggunakan simulasi lensa ya simulasi lensa lensa kita perhatikan ini gambar kamera ya kita coba menggunakan disebutnya ini full frame full frame jadi kalau kita menggunakan lensa 2x4 jarak dengan menggunakan diafragma 1 meter modelnya di jarak 4 meter maka yang akan terjadi seperti ini kita coba ubah ya kalau kita ubah lensanya lensanya focal lengthnya menggunakan lensa tele 130 belakangnya sudah hampir tidak bisa kita kenali lagi saking kaburnya ya kalau kita ubah diafragmanya ke angka besar bokeh yang di belakang ini akan tampak semakin jelas nah 28 nah coba kita lihat kita ubah ke 16 ya semakin jelas kalau pengen lebih jelas lagi gimana dimundurkan modelnya bisa dimundurkan atau diafragmanya ditambah kedua-dua nah makin jelas backgroundnya atau modelnya dimundurkan ke 6 meter nah semakin jelas jadi ini sekali lagi yang mempengaruhi doff itu tiga hal ini focal length diafragma dan jarak fokusnya kalau kita ubah Anda bisa coba ubah-ubah di rumah ya simulasi dulu sebelum memotret sebelum dipraktekan jadi kalau kita pakai lensa 300 belakangnya akan semakin bokeh tapi kalau pakai lensa 24 agar kita kan punya lensanya 18-55 ya misalnya kita pakai lensa 40 deh 40 misalnya kan ya 40 bagaimana biar bisa fotonya bokeh ya tentu saja pertama diafragmanya harus di angka kecil kita nggak ada 28 ya kita nggak ada 28 yang paling kecilnya itu kalau 40 itu 5,6 5,6 di lensa kita itu biasanya kalau jadi pakai lensa yang paling tele dulu di lensa kita lensa kita itu biasanya di lensa kita itu 55 55 55 lensanya 55 diafragmanya terkecilnya akan ke 56 nah ini kan tapi belum fokus karena jaraknya sorry ini belakangnya masih tajam kenapa ini belakangnya masih tajam meskipun kita sudah menggunakan lensa paling tele di kamera kita dan diafragma angka terkecil di kamera kita satu-satunya cara agar backgroundnya buram dengan lensa seperti ini si objeknya didekatkan didekatkan berapa meter coba kita perhatikan 4 meter masih kurang buram 3 meter masih kurang buram 1 meter 1 meter sudah cukup buram apalagi lebih dekat lagi no ini akan jarak 80 cm close up ini akan belakangnya tampak buram demikian apakah bisa ini ya bisa nanti dicoba di simulasi ini bagaimana hubungan antara focal length diafragma dan jarak fokus jadi untuk mendapatkan kalau kita baca tabel ini untuk mendapatkan top yang lebar jarak fokusnya berarti harus jauh ya diafragmanya kecil berarti angka angkanya apa kalau diafragmanya kecil itu berarti angka besar dan lensanya yang paling wide kalau di lensa kita itu 18 tapi kalau pengen doffnya sempit berarti jaraknya harus dekat mungkin 1 meter ya tadi yang kita simulasikan diafragmanya harus besar berarti angka terkecil kalau lensanya 55 berarti diafragma di kamera anda 5,6 dan lensanya harus tele di 55 jadi bila ingin membuat dop tersempit kombinasikan diafragma terbesar jarak fokus terdekat dan focal length yang terpanjang ini contoh contohnya baik sebegitu mudah tinggal nanti kita simulasikan dan dicoba ya dan yang harus diperhatikan adalah pilihlah latar belakang yang menarik manfaatkan latar depan agar foto anda terasa renyah kayak gorengan nah ini ada biar ada foreground coba anda perhatikan rumput di depan ini ya jadi foreground buram dan di belakangnya gunung juga buram jadi anda harus masukkan foreground di depannya kalau gak ada apa namanya rumputan ini tentu tidak akan kelihatan buram karena gak ada yang buram ya ini juga perhatikan ada apa ini ada rambut ya ada bunga melati kemungkinan ini jadi foreground ya ini buram dan di belakangnya juga menjadi kabur ya warnanya ini juga ada apa ini batu ya di depannya ya ini jadi kabur dan di belakangnya juga dikabur gambarnya nah ini juga lucu sekali ini di foto dengan apa namanya dop yang sempit ya tapi hati-hati takut ibunya datang ya jadi latar depan dan latar belakang anda perlu menggunakan latar depan dan latar belakang keselarasan warna background dengan objek utama membuat foto tampak lebih bagus jadi hati-hati dengan background ya background adalah unsur yang sangat penting dalam keseluruhan foto jadi rata-rata area latar belakang itu luas sekali bisa sampai 60% ya jadi kalau backgroundnya rusak rusak juga foto kita Anda tidak akan pernah bisa memiliki foto yang keren jika background foto-foto Anda tampak kacau dan semerawut ini juga bagus ada foreground apa ini sepertinya salju ya musim salju hindari latar depan berupa benda-benda tanpa tekstur dan kontras apa itu dinding tiang ya ini akan buat foto jadi cacat jadi latar depan seperti itu bukannya bikin bagus tapi akan mengganggu hal-hal yang polos seperti ini nah kalau ini meskipun ini apa sejenis tiang ya ada pipa ya pipa ranjang tapi ini kan menjadi menarik karena bentuknya melengkungnya ini tapi kalau ini kita bayangkan satu besi saja melintang ini namanya gambarnya bocor kalau ini kan dalam komposisi disebutnya komposisi framing ya ini juga coba perhatikan dopnya sempit sekali ini untuk mengisolasi mata dari anak ayam ini nah kita lihat ini depth of field yang editan gak realistis ya jadi ini depth of field yang apa namanya di edit menggunakan aplikasi digital jadi harusnya doff itu buramnya pelan-pelan ke belakangnya dan pelan-pelan ke depannya kalau ini langsung kan ngedadak tajam ya kemudian bahkan yang jaraknya sama kalau kita perhatikan nih pohon yang di samping kiri kanannya ini juga menjadi buram karena ini editan membuat foto seperti ini butuh waktu lama dan butuh keahlian dalam pola digital ya perlu seleksi jadi mungkin butuh lebih dari 10 menit untuk bisa membuat buram foto ini di dalam aplikasi editing foto ya tapi kalau kita paham dengan cara mengubah diafragma dan jarak ini sejadinya foto ya sudah jadi doff itu gitu mari kita buat doff yang sesungguhnya nah ini kan baru katanya biar tahu ayo kita coba ya yang pertama coba anda usahakan membuat foto 3 kali jepretan ya dengan frame yang sama dengan jarak fokus yang sama tetapi dengan cara mengubah focal lengthnya dari 22 11 dan 4,5 jadi anda hanya mengubah diafragmanya saja focal lengthnya berapa kita pakai focal lengthnya 35 mm ingat nih subjeknya sama engelnya sama jaraknya sama jadi anda hanya mengubah diafragmanya saja yang kedua coba anda ubah focal lengthnya diafragmanya coba anda setel di 5,6 5,6 ya jarak subjeknya berapa jarak subjeknya 2 meter yang anda ubah yang anda ubah adalah ukuran lensanya atau yang kita sebut focal lengthnya yang pertama jadi anda tinggal bariskan bariskan anda tinggal tempatkan subjek utamanya modelnya di jarak 2 meter dari kamera anda kemudian ubah focal lengthnya dari 18 jepret sekali 35 jepret kemudian 55 jepret diafragmanya kalau boleh juga anda menggunakan mode prioritas apa namanya prioritas diafragma ya prioritas aperture ya di mode kamera ya jadi biar nanti anda pilih 5,6 biar kecepatannya yang memilih kamera tapi hati-hati bisa-bisa ketika anda pakai apa namanya kecepatannya bisa berubah bisa berubah jadi anda harus perhatikan light meter juga yang ketiga ubah jarak fokus coba nanti anda ubah jarak fokusnya yang pertama 1 meter yang kedua 3 meter yang ketiga berapa meter 6 meter apa yang akan terjadi jadi coba pilih anda backgroundnya yang menarik ya jadi yang pertama anda tempatkan 1 meter yang kedua 3 meter yang ketiga 6 meter dan di kamera setelannya tetap jadi yang ini yang berpindah hanya modelnya anda tidak mengubah kamera anda tidak mengubah apa namanya diafragma ataupun focal length jadi yang anda ubah itu adalah fokusnya angle-nya sama biar ketahuan jadi pertama 1 meter jepret sekali kemudian suruh mundur 3 meter difoto lagi tanpa mengubah apapun ketiga 6 meter begitu saja kita uji nah ketentuan umumnya apa carilah latar belakang pepohonan yang menutupi seluruh frame tempatkan subjek utama anda berjarak 6 meter saja jangan 20 meter kepanjangan kemudian foto akan memiliki nilai tambah bila anda dapat menemukan latar depan berupa daun ranting ataupun rumputan jadi ketentuan umumnya ini jarak utamanya ini berjarak sekitar 6 meter jadi anda harus memotretnya di lapangan kemungkinan jadi buatlah 2 sesi pemotretan untuk tugas 1 dan 2 dan 3 jadi untuk setiap sesi pemotretan gunakan model yang berbeda jadi untuk setiap sesi pemotretan gunakan tempat pemotretan latar belakang yang berbeda kita sudah bahas ya jadi latar belakang yang berbeda itu bukan teritorialnya jadi ketika anda menghadap ke barat ketika anda menghadap ke timur itu backgroundnya sudah berubah jadi gak sesulit yang kita pikirkan mencari backgroundnya 4 bukan anda harus pindah dari satu kecamatan ke kecamatan lain tetapi ketika anda rubah saja posisi kamera dari menghadap utara ke selatan ke timur ke barat itu sudah 4 yang anda dapatkan 4 background tapi hati-hati backgroundnya yang harus menarik jadi subik yang digunakan 6 model dan 6 tempat yang berbeda 6 background maksudnya untuk memudahkan dalam mengatur gunakan manusia sebagai objek utama jadi gak usah pakai hewan atau makhluk lainnya jadi rename-nya begini diaframa 4,5 diaframa 11 diaframa 22 diaframa 4,5 5,11 22 jadi hanya pengulangan kemudian kemudian 1 meter kemudian 2 meter kemudian 6 meter gunakan nama file yang seperti ini biar lebih mudah ketika dilihat baik terima kasih atas perhatiannya kita coba moga-moga ini ada manfaatnya buat kita ke depannya terima kasih diakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati